Kalau sebelumnya Luxio yang tipe X sudah, ini banyak juga yang request yang tipe D nya Dan ini adalah Luxio yang tipe D Untuk yang tipe D dia agaknya 175.300.000 Dari depan langsung ketahuan perbedaannya Kalau yang tipe D disini grillnya bukan krum Tapi dicat suwarna body Begitu juga di sisi bumper Dia belum ada fog lamp ya Baru covernya aja Tapi tetap ada add on body kit di bawah bumper Ini gak polos Dan sekarang sejak fast lift yang tipe M udah gak ada ya Jadi dari D langsung ke tipe X Dan yang tipe D ini cuma manual aja Di sisi cup depan dia cuma ada disini minyak rem Radiator dan tentunya tanky air radiatornya Dan juga disini air wiper Untuk cup depan ini masih warna dasar Begitu juga cup atasnya dan belum ada peredap tentunya Untuk headlamp dia ada dua cluster ya Multi reflector Nah dari peluk juga beda Untuk yang tipe D dia masih pakai pelak kaleng Disini dengan ban bristen Profil bannya 195.65 R15 Untuk mesin ini 1500 cc ya VVTi Tenaganya 97 PS Torsinya 13,7 Nm Disisi samping juga tetap ada add on Disisi bawah Cuma ini tetap warna dasar ya Sewarna bodi Handle model cungkil Sewarna dasar plastik Cuma disisi spion dia tetap ada Sain di spionnya nih Sudah LED Dan antenanya nih di atas model tarik Dan ada talang airnya ya Yang nyambung Serta disini tetap dikasih type Untuk sisi interior dia tetap dapat power window Empat sisi jendela Auto cuma si driver Ada window lock Tapi belum ada tombol Power door lock terpisah Door handle nya juga khas daya Sewarna hitam Dan ini gak full plastik Dia ada bahan fabric nya di atas ini Kalau yang di amres ini baru plastik Warnanya tuton ya Black dengan warna putih Dia ada cup holder Dan juga door pocket Serta disisi ini ada twitter Cuma masih dipastiin Dan dibawahnya lagi ada speaker Nah ini varian D Dia cuma ada manual aja Disini isi kering ya Bukan lagi penyimpanan Tetap dapat alarm nih Tapi belum electric mirror Standar kuncinya Sisi ini dia ada cup holder Dan juga ada tempat penyimpanan Sisi AC disini Bisa digeser kiri kanan Speedometer nya juga identik Tipe X Belum ada MID Yang disini cuma untuk Bensin aja ya Kalau suhu mesin Dia tetap analog Jadi bisa ketahuan detail posisinya Untuk safety belum ada Airbag maupun ABS tadi Dan setirnya ini masih fix ya Belum bisa diatur Wiper dia sudah bisa intermittent Belum bisa diatur interval waktunya Dan juga disini ada Wiper belakang Dan ini untuk headlamp Karena tadi belum ada cocklamp Finishing di tengah disini Dia silver Dan disini ada AC penyimpanan Di bawah head unit Nah head unitnya Ngingetin sama ILA-M nih Input aux sama CD Hazard Ada tetap ada jam digital Nah ini tapi tadi Dia manual only 5 speed Pengaturan AC di speed fan sampai 4 Dan cuma ada pengaturan speed fan Dan suhu aja Tapi gak ada open close air Maupun pengaturan arah semburan Di bawahnya ada asbak Disini ada socket lighter Ini kosong ya Baru ada lagi Di sisi tengah Dia ada cup holder Laci penyimpanan terbuka Dan juga disini ada part brake Joknya ini ya Warna hitam Fabric Seatbelt disini model fix Hand grip model fix Hand pisau sisi penumpang depan Dia belum ada vanity mirror Ada lampu baca di tengah sini Sepiontennya juga masih model fix Sanvisor sisi driver Dia cuma ada card holder aja Di atas ini dia bisa dijadikan laci penyimpanan Hand grip di pilar A Dan di bawah sini dia ada laci standar ya Belum shop opening Door handle-nya Door handle-nya Tuas pengunci-nya ini Strum loh Untuk pengaturan kursi Dia belum ada Hei-gister Kita lihat ke belakang Oh iya ini tanknya dari sini ya Posisi ngisinya Siding door Dua sisi Dia ada full step juga Dan ini lega banget Ceritas MPV boxy Saya duduk di baris kedua Disini ada seat back pocket Di belakang kursi driver Dan juga di belakang kursi penumpang depan Ini layout dari dashboard-nya Finishing-nya dia ada Finishing silver ya Sama chrome di sekitar AC Untuk setir logo daya-nya juga masih chrome Gak polos-polos banget Tapi tipe D Belum ada double blower Walaupun plafonnya udah dibentuk Supaya memungkinkan Untuk pasang double blower Hand grip di baris kedua Fix Seat belt-nya juga disini Belum fix ya Belum berduku cover Untuk penumpang baris kedua Dia juga ada armrest Dan ini bisa dimuat Juga penumpang headrest Tapi sisi kiri-kanan aja Dan untuk pelipatan kursi Masuk ke baris ketiga Kalian sisi ini Belum montai stumble Dia mesti Dua kali ya step-nya Sama yang di bawah Yang montai stumble Yang sebelah sana Kita dari sana aja Frame belakang Tromo Nah ini desain stop frame-nya Yang plastic Dia frame-nya Lebih dominan warna silver Emblemnya ini yang tipe D Tadi tetap ada rear wiper di belakang Tapi memang belum ada rear defo Yang di atas itu semprotan Untuk air wiper-nya Di bawah ada reflektor Dan disini dikasih Muffer cutter juga nih Untuk ban serep dia Ada di bawah Kita lihat bagasinya Nah ini bagasinya Posisi baris ketiga tegak Nah ini ciri kas daya Biasa ngasih bonus Jaring ini kargonet Segini ya Dan pelipatan baris ketiga Dia ini Porsinya 40-60 Baris ketiga ini juga ada armrest Sekarang Kita coba Sisi kiri yang sudah One touch stumble Nah ini Bisa langsung diangkat Di baris ketiga Dia disini ada speaker Dan ada tempat penyimpanan Yang bisa jadi cup holder juga Yang di dalamnya Headrest Kiri kanan Agestable Dan ini armrest Kita bisa tegalkan Nah ini Headrest-nya Cuma ini Belum ada seatbelt Untuk baris ketiga Dia belum dapet seatbelt Disini Ungroupnya model fix Saya duduk di baris ketiga Tentunya lega nih MPV box ini Sisi kiri juga sama Ada speaker Dan ada tempat penyimpanan Dan dia punya lampu Baca di tengah sini Oke Sekian Video saya mengenai Gaihatsu Luxio DVD Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Lukas workspace Sari kata